Intro Kegiatan yang turut dihadiri stakeholder terkait seperti Basarnas, Dinas Perhubungan Darat, Laut dan Udara, Perwakilan dari Makolanal TBK, Dandim serta Satpol Air UD Polres Karimun, serta jejaran terkait lainnya tersebut, membahas berkaitan dengan jika terjadi insiden kecelakaan di udara yang tidak dapat banyak dilakukan. Oleh sebab itu, untuk keselamatan dalam penerbangan termasuk seluruh penumpang perlunya dilakukan langkah-langkah dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan yang sangat fatal. Selesai melaksanakan rapat pembentukan Komite Keamanan Bandar Udara dan Komite Penanggulangan Keadaan Darurat, Kepala Unit Pengelola Bandar Udara atau UPBU Raja Haji Abdullah, Sabtono menjelaskan, bahwa pembentukan ASP dan ASB tersebut dititikberatkan kepada keselamatan dan keamanan. Keamanan sendiri berkaitan dengan ASP, dengan Airport Emergency Program. Komite Pembentukan Komite Keamanan Bandar Udara dan ya pembentukan AIP dan ASP kan, itu sebenarnya fungsinya untuk dititikberatkan keselamatan dan keamanan. Keselamatan itu terkait dengan ASP, dengan Airport Security Program, program untuk AIP-nya kan Airport Emergency Plan. Dengan laksanakannya rapat pembentukan Komite Keamanan Bandar Udara dan Komite Penanggulangan Keadaan Darurat, yaitu bertujuan untuk membahas strategi dalam rangka penanggulangan kondisi darurat dalam dunia penerbangan. Sesuai dengan Undang-Undang Penerbangan, sehingga upaya untuk peningkatan serta pemenuhan jaminan keamanan, keselamatan serta pelayanan yang lebih baik lagi di Bandar Udara, Raja Haji Abdullah Tanjung Balaikarimun. Dari Tanjung Balaikarimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.